Intro Membeli parfum ke kota Tarakan Dipakai untuk acara pengajian Assalamualaikum saya ucapkan Kepada seluruh hadirin yang menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Wasolatu wasalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sohbihi wa mawala Amma ba'du Hadirin yang berbahagia Selamat menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah Izinkan saya Titip Merlika Untuk menyampaikan beberapa tips tentang Bagaimana generasi milenial Mengisi bulan Ramadan kali ini Tips yang pertama Yakni Menjadi pelopor memakmurkan masjid Banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan di masjid Yang pertama dan paling utama adalah Solat berjamaah lima waktu Solat tarawih Tandarus Al-Quran Kajian Islami Menghafal Al-Quran Mengajar baca tulis Al-Quran Membagi tajil Dan masih banyak kegiatan positif yang lainnya Generasi milenial Jadi pelopor meramaikan masjid Jadi pelopor kebaikan Sehingga Masjid menjadi mercusuar Dan saran utama Untuk berkembangnya dakwah Bagi generasi muda Tips yang kedua Yakni Membuat konten-konten yang positif Sekarang Adalah Jamannya serba digital Sehingga Sudah seharusnya Kita meramaikan media sosial Dengan konten-konten yang positif Misal Tulisan hikmah What islami Video kebaikan Atau apapun itu Yang bermanfaat bagi dakwah ini Insya Allah Generasi ini adalah Generasi yang kreatif Ada dua manfaat Yang bisa kita ambil Yang pertama Kita akan mendapatkan Pahala jariah Dan yang kedua Kita Bisa menyeluruhkan Hobi kita sendiri Tips yang ketiga Yakni Membuat Proyek sosial Kita bisa menyisihkan Sebagian harta kita Sebagian rezeki kita Untuk mereka yang membutuhkan Sebagai contoh Proyek sosial ini Bisa dilakukan Baik itu secara individu Maupun berjamaah Misalnya Mengajak teman-teman Untuk membuat agenda Tebar takjil Membuat komunitas Ngaji on the road Atau bisa juga Patungan membuat parcel Untuk kaum du'afa Maupun yatim piatu Dan bisa juga Patungan membuat paket sembako Untuk mereka yang jompo Bahkan bisa juga Patungan buku-buku Dengan teman-teman Untuk membuat rumah baca Bagi anak-anak Ngabuburit Diisi dengan membaca Hal ini Sesuai dengan Sabda Rasulullah S.A.W. Bahwa Sebaik-baik manusia adalah Yang banyak manfaatnya Untuk orang lain Hadis Riwayat Bukhari Tips yang keempat Yakni Menjadikan bulan Ramadan Sebagai Bulan refleksi diri Yaitu Kita me-evaluasi diri Kita merefleksikan diri Bagaimana kita sebelum Ramadan Dan hal apa saja Yang belum tercapai Lalu Buatlah Planning Atau Perencanaan Terkait dengan Agenda kegiatan Ramadan Baik itu bersama keluarga Maupun teman-teman Sehingga Ramadan bisa terisi Dengan kegiatan yang menyenangkan Karena Hari ini Harus lebih baik Daripada hari kemarin Hari esok Harus lebih baik Dari hari ini Segala hal Yang sudah baik Maka konsisten Dilaksanakan secara Terus menerus Dan Senantiasa Memohon kepada Allah Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita dimudahkan Mengisi Ramadan ini Dengan Luahan kebaikan Demikian tips yang bisa Saya sampaikan Semoga bermanfaat Para penjual Para penjual Membuat ketupat Titip kuah rendang Agar ditaburi tomat Generasi milenial Generasi yang bermanfaat Positif 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 mengisi Ramadan Dengan penuh semangat Selamat menjalankan Ibadah saum Di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah Hiasi hati Dengan iman Percantik diri Dengan ahlak mulia Selamatkan lisan Dengan Amar ma'ruf Nahimunkar Hasbunallah Wa ni'mal wakil Ni'mal maulah Wa ni'mal nasir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh